Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua Yang kita sama sekali gak bakal bisa menghitung nikmat-nikmat itu semua Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai berfirman Yang artinya jikalau pohon-pohon di dunia ini itu dijadikan pena lalu laut itu dijadikan tintanya Sampai tujuh kali terkuras Itu gak bakal sama sekali bisa mencatat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah lalu salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada ahli baitnya Dan juga kepada kita semua selaku umat-umatnya Yang senantiasa insya Allah nanti bisa diberikan syafat oleh beliau Amin 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 Ya Rabbal Alamin Karena sekarang sudah memasuki bulan puasa Sebenarnya sudah jauh sih Nah disini saya akan membacakan suatu kitab Yang judulnya itu Matan Safi Natin Najah Matan Safi Natun Najah Yang artinya itu kapal keberuntungan, keberhasilan Ini karangan Syekh Al-Fadil Salim bin Sumir Al-Hadromi Orang beliau lahir di Hadromaut Yang meninggal di Jakarta sebenarnya Di Batavia meninggalnya beliau Semoga dengan kita membaca ini Beliau mendapatkan pa'ala jariahnya Dan juga keberkahan beliau Terus menular kepada kita yang mempelajari kitab-kitabnya Amin amin Ya Rabbal Alamin Karena kita membahas tentang puasa Kita langsung loncat Langsung ke bab puasa Disini langsung saja Faslun fi syurutisihat disaumi Yaitu pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa Yang mana jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi nantinya Maka nanti gak sah sama sekali Dari puasa kita Yang pertama apa? Syarat-syarat sahnya puasa itu ada empat Arba'atu asya Yang pertama apa? Islamun Harus beragama Islam Jadi agama non-muslim Agama-agama selain Islam itu gak bakal sah puasanya Itu termasuk syarat yang pertama Yang kedua apa? Wa'akalun Yaitu berakal Dia harus berakal Yang ketiga Wa'naqa'un minnah wihaidin Yaitu bersih dari haid dan nifas Bersih dari semacamnya haid Atau nifas Itulah segala macem Terus Wa'ilmu bikaunil wakti qabila lisawmi Dan dia harus mengetahui waktu-waktu yang bisa menerima puasanya Nah dari empat Apa namanya Empat syarat sah puasa ini Itu semuanya yang menentukan Sah atau tidaknya puasa kita Nah kalau ada salah satu syarat aja Syarat sah puasa ini yang tidak Apa namanya Tidak kita lakukan Atau tidak memenuhi Maka dia gak sah puasanya Lalu lanjut Faslun fi syuruti wujubisawmi Yaitu pasal yang menjelaskan tentang Syarat-syarat wajibnya puasa Syarat-syarat wajib puasa itu ada berapa sih? Syarat tu wujubihi Kom setu asya Itu ada Ada lima Nah kalau yang tadi Syarat sah puasa itu Apa namanya Menunjukkan keapsahan puasa kita Kalau kita gak memenuhi salah satu syarat Nah jadi kita gak sah puasa Kalau ini syarat wajibnya puasa Kita harus apa namanya Apa aja gitu yang harus kita lakuin Islamun Pertama kita Islam Sama yang pertama juga sama Islam yang sah juga Wataklifun Kita mukallaf Jadi jika kita apa namanya Sudah taklif Sudah dibebankan oleh Allah Untuk mengerjakan sesuatu Maka kita diwajibkan puasa Kalau yang tadi kan sah Wa'itokotun Wasihatun Wa'ikomatun Nah perbedaan antara nanti Apa namanya Keapsahan puasa Atau dan juga Kewajiban puasa Itu ketika kita telah Apa namanya Memenuhi syarat-syarat wajib puasa Maka kita diwajibkan puasa Dan kita berdosa Jika kita tidak melakukannya Nah kalau Sah syarat sahnya puasa Mau anak kecil pun Yang sudah Apa namanya Yang sudah memenuhi syarat puasa Maka dia ya Sah-sah saja puasanya Tapi tidak diwajibkan Nah kalau kita Jika sudah taklif Yang tadi disebutkan Itu maka kita diwajibkan puasa Dan ketika kita meninggalkannya Kita berdosa Nah lanjut Faslun Fi arkanis Soumi Yaitu pasal yang menjelaskan Tentang Rukun-rukunnya puasa Arkanuhu Salah satu Asya'a Rukun-rukunnya Puasa Itu ada tiga Yang pertama Yang pertama apa Niatun Lailan Likul Liyawmin Filfardi Yaitu niat pada malam hari Likul Liyawmin Filfardi Setiap harinya Pada malam hari itu Setiap harinya Filfardi Terus Watarkum Mufattirin Yaitu meninggalkan Suatu hal-hal yang Membatalkan puasa Zakiran Mukhtaron Goyrojahilin Ma'zurin Yang telah disebutkan Yang Goyrojahilin Selain orang yang bodoh Dan juga yang terkena Uzur Lalu Waso'imun Lalu orang yang berpuasa Itu rukun-rukun puasa Jadi kita harus Apa namanya Yang pertama Niat setiap malam harinya Pada setiap harinya itu Kita harus niat Nah Kalau ini menurut Imam Syafi'i Kita harus niat Setiap malamnya Niat puasa besok gitu Kayak misalnya Kayak Nawaitu Saumagodin Andandailah Kirihi Lalu kalau Banyak ulama Syafi'iyah Yang mengatakan juga Yang mensunahkan Lalu Kalau misalnya kita nanti lupa Gimana Kan bisa aja nanti kita malam lupa Akhirnya besok gak sah dong puasa kita Karena ini kan termasuk rukun gitu Akhirnya gak Dapat pahala puasa kita Sama kayak puasa Tapi gak kayak puasa Lalu gimana caranya Biar Enggak apa namanya Biar kita bisa keterima puasanya Walaupun nanti lupa Nah Ulama-ulama Syafi'iyah itu Mensunahkan untuk Niat di Apa namanya Di awal bulan Ramadan Yaitu dengan mengikuti Imam Malik sebenarnya Yang langsung Apa namanya Berniat satu bulan berpuasa Itu diperbolehkan Yaitu pasal yang menjelaskan Tentang diwajibkannya Membayar kodo dan juga kafaroh Disini Nah wajib Seseorang itu melakukan kodo Dan juga kafaroh Itu Dan juga hukuman Kafaroh itu kan hukuman artinya Alaman afsada saumahu Terhadap seseorang Yang merusak puasanya Pada bulan Ramadan Fi Ramadan Yauman kamilan Satu hari penuh Bener-bener satu hari itu Dia melakukan kesalahan Kesalahannya apa? Bijima'in Dengan melakukan Jima Yaitu bersetubuh Akhirnya dia Berdosa karena Puasanya Karena jimanya tersebut Dia berdosa Karena dia berpuasa disitu Mungkin Hanya ini yang bisa Saya sampaikan Kurang lebih ya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!